Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe Agar kami tambah semangat Terima kasih Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Andi Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas soal uji kompetensi pertama, objek IPA dan pengamatannya Langsung saja, untuk soal yang pertama Seorang siswa melakukan praktikum mengenai pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang Setelah selesai praktikum, siswa tersebut membuat laporan dan mempresentasikan hasilnya di hadapan teman-temannya Kegiatan yang dilakukan merupakan keterampilan Kata kuncinya di sini Membuat laporan, kemudian mempresentasikan hasilnya Ini merupakan ciri proses penyelidikan IPA Yaitu mengomunikasikan Jadi jawabannya yang B Lanjut ke soal yang kedua Perhatikan kegiatan untuk membuat prediksi berikut ini Apa yang akan terjadi pada garis hitam tersebut setelah kertas tisu dicelupkan beberapa saat ke dalam air Jawabannya yang paling tepat adalah yang C Garis hitam akan menjadi kabur karena terkena air yang bergerak naik ke atas Lanjut Soal nomor tiga Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan Kemudian penjelasan tersebut digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati Serta membuat prediksi termasuk dalam kegiatan Menemukan pola atau hubungan antar aspek Merupakan ciri dari membuat inferensi Kalau melakukan observasi Melibatkan panca indera Mengkomunikasikan Membuat laporan Atau presentasi secara lisan Kemudian soal yang keempat Objek yang dipelajari dalam IPA Meliputi seluruh benda di alam Dengan segala interaksinya Untuk dipelajari pola-pola keteraturannya Di bawah ini termasuk objek yang dipelajari dalam IPA Kecuali Yang salah Lautan merupakan objek yang dipelajari dalam IPA Bakteri Atom juga sama Berarti yang tidak termasuk objek IPA adalah kasih sayang Yang B Lanjut Soal nomor 5 Kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan disebut mengukur Jawabannya C Jadi membandingkan suatu besaran yang diukur disebut mengukur Lanjut ke soal nomor 6 Satuan terdiri atas satuan baku dan satuan tidak baku Satuan baku harus memiliki syarat sebagai berikut kecuali Berarti yang salah Ciri satuan baku ada 3 Nilainya tetap Mudah ditiru dan bersifat internasional Jadi yang bukan merupakan syarat satuan baku adalah selalu berubah-ubah Lanjut ke soal nomor 7 Perhatikan kegiatan pengukuran berikut ini Ada 6 kegiatan Kegiatan pengukuran besaran pokok ditunjukkan oleh nomor Yang ditanyakan adalah besaran pokok Kemarin besaran pokok ada 7 Jiwa SMP Sekarang kita analisis satu per satu Di sini ada lebar Ada debit Ada diameter Ada luas Ada volume Ada tinggi Luas Merupakan besaran turunan Berarti salah Volume juga Turunan Jadi yang ada Angka 4 Dan angka 5 Berarti salah Karena besaran turunan Jadi jangan dipilih Tinggal 2 jawaban 1, 2, 3 Atau 1, 3, 6 Kita lihat Lebar Mempunyai satuan meter Berarti turunan Diameter Mempunyai satuan meter Tinggi gedung Berarti tinggi merupakan besaran pokok Yaitu panjang Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 6 Kemudian soal nomor 8 Besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok adalah Kita lihat keliling adalah besaran pokok Mempunyai satuan meter Berarti ini salah Diameter Juga termasuk besaran pokok Lebar Juga termasuk besaran pokok Jadi Besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok Adalah berat dan kecepatan Jawabannya C Kita lanjutkan soal nomor 9 Perhatikan tampil berikut Besaran pokok Satuan dalam SI Dan alat ukurnya Yang benar ditunjukkan oleh nomor Keempat-empatnya adalah besaran pokok Karena mewakili jiwa SMP ada semua Kita lihat satu persatu Masa satuan gram alat ukurnya neraca Salah Salahnya disatuan Karena satuan SI untuk masa adalah kilogram Suhu satuan Kelvin alat ukurnya termometer Betul Waktu satuannya jam alat ukurnya stopwatch Satuannya salah Harusnya sekon Karena yang diminta sekali lagi Sistem internasional atau SI Sehingga jawabannya Pasti 2 dan 4 C Kita lanjut soal nomor 10 Di bawah ini yang termasuk alat ukur panjang Kecuali Mistar itu panjang Penggaris kayu itu panjang Meteran itu alat ukur panjang Yang bukan adalah neraca Karena neraca merupakan alat ukur masa Soal ke sebelas Seekor citah berlari dengan kecepatan 100 km per jam Mengejar rusa yang lari ke arah barat Besaran dan satuan Yang ditanya besaran dan satuannya Secara berurutan adalah Yang termasuk besaran dari soal ini Yaitu ini Kecepatan Jadi kecepatan termasuk besaran turunan Kemudian yang ditanyakan juga Satuan Disini hanya kilometer saja Padahal kecepatan punya satuan km per jam Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D Besarannya kecepatan Satuannya km per jam Selanjutnya Nomor dua pelas Perhatikan gambar Jangka sorong berikut ini Hasil pengukuran panjang paku Yang dilakukan menggunakan jangka sorong adalah Disini ada 0,1 Skala noniusnya berhenti disini Berarti ini Adalah Angka 1,1 1,1 cm Kemudian kita cari Skala nonius yang berimpit dengan skala utama Ini Lihat di angka yang ke-7 Kita tambahkan belakangnya 7 Taruh disini Satuannya adalah cm Sehingga Jawaban yang tepat adalah 1,17 cm Lanjut ke soal nomor 13 Perhatikan gambar alat ukur yang sedang digunakan berikut Masa benda sesuai dengan hasil pengukuran adalah Ada benda diukur dengan raca Tinggal menjumlahkan Ini satuannya dalam gram Disini ada angka 100 Ditambah 70 Ditambah 3 Ditambah disini ada 0,45 Karena dia berhentinya disini Nah ini Ini 0,45 Sehingga 100 Tambah 70 Tambah 3 Tambah 0,45 Sama dengan 173,45 gram Jawabannya C ya Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 14 Perhatikan gambar stopwatch disamping Durasi dari sebuah ayunan yang berayun 5 kali Ditunjukkan seperti gambar Jadi ayunan itu sebanyak 5 kali Ternyata membutuhkan waktu sebanyak 10 sekon Jadi 5 kali Waktunya 10 sekon Ketika dia berayun 10 kali Maka berapa sekon? Kalau 5 itu 10 sekon Kalau 10 kali berarti dikalikan 2 Yaitu 20 sekon Oke Kita lanjut Nomor 15 Siti melarutkan 50 gram Garam dapur ke dalam 2 liter air Konsentrasi larutan garam dapur yang terbentuk sebesar Yang ditanya konsentrasi larutan Punya rumus K Konsentrasi larutan Sama dengan masa zat terlarut Berarti ini masa zat terlarut 50 gram Kemudian dibagi volume zat pelarut Berarti ini air 2 liter dibagi 2 Sehingga ketemulah jawabannya 25 Satuannya Gram Per liter Nah Sehingga jawabannya yang B Oke Selanjutnya nomor 16 Perhatikan tabel berikut Kelompok besaran turunan Beserta satuannya Menurut sistem internasional Ditunjukkan oleh nomor yang ditanya Besaran turunan Ya Beserta satuannya Volume meter kubik Besaran turunan Betul Gaya satuannya Newton Betul Jumlah zat Ini adalah besaran pokok Salah Ya Sehingga yang ada jawaban Angka 3 nya berarti salah Jawaban C Dan D Kita eliminasi Ya Masa jenis Satuannya Gram Per centimeter Kubik Satuannya Salah Harusnya kilogram Per meter Kubik Karena yang diminta SI Sehingga jawaban yang benar Adalah Nomor 1 2 Dan 5 Ini Ya Kemudian Soal nomor 17 Salah satu cara Untuk mengukur volume Benda yang tidak teratur Menggunakan jawabannya adalah Gelas ukur Kalau gelas ukur tidak ada Yaitu Satu lagi menggunakan Gelas berpancuran Jelas Cukup jelas ini ya Nomor 17 Langsung ke nomor 18 Pada pintu masuk ruas jalan tol terpasang rambu petunjuk kecepatan kendaraan bertuliskan kecepatan minimal 72 km per jam Diminta mengkonversi atau mengubah menjadi meter per sekon Sudah dijelaskan kemarin Maka 72 km dijadikan meter dikalikan seribu menghasilkan 72 ribu Ya Satuannya disini meter Kemudian 1 jam ada 3600 sekon Oke begini Ya Kemudian tinggal disederhanakan Ini dicorek dengan ini Ya Dapat 2 Masih sisantol 1 Sehingga jawabannya adalah 20 meter per sekon Nomor 19 Perhatikan gambar neraca di samping Jika beban X Ini beban X Ya Bernilai 250 gram Jumlah beban X yang harus ditambahkan ke piring B Kesini Ada berapa buah Di timbangan A Beban itu Ditimbang sebesar 1,5 kg Atau 1500 gram Ya Disini ada 1500 gram Sedangkan di piringan B Baru ada 250 dan 250 Berarti total baru ada 500 gram Ya Supaya seimbang Maka di piringan B Kurang 1000 gram Maka Beban X ini Harus ditambahkan ke sini Jumlahnya ada berapa Supaya mencapai 1000 Yaitu 4 Buah Ya 250 Beban X Kali 4 Kan sama dengan 1000 Ditambah 500 Total 1500 gram Piringan A 1500 gram Jadi nanti akan seimbang Lanjut ke nomor 20 Perhatikan gambar berikut ini Dari gambar berikut volume batu adalah Volume awal disini Ini 10 Berarti setiap strip ini mewakili 2 ml 2 4 8 2 4 6 8 10 12 14 Berarti yang disini 14 Milliliter Atau 14 cm3 Sedangkan yang kanan 10 12 14 16 18 Berarti disini ada Volumenya 18 ml Atau 18 cm3 Sehingga kalau ditanya volume batu Sama dengan volume akhir Dikurangi volume awal 18 Dikurangi 4 Sama dengan 4 cm3 Lanjut soal nomor 21 Perhatikan gambar berikut Pengukuran panjang benda yang ditunjukkan oleh jangka sorong adalah Skala noniusnya berhenti disini Di depan angka 0 Ini Menunjukkan angka 3,1 Berarti ditulis 3,1 Kemudian cari garis pada skala nonius yang tegak lurus berimpit dengan skala utama Berarti disini Yang ditulis angka yang ada pada skala noniusnya bukan yang di skala utama Disini 10 berarti disini depannya adalah 9 Satuannya cm Jadi jawabannya 3,19 cm Next Nomor 22 Suatu hari Ane mengukur tinggi tanaman cabai di halaman rumahnya Dicatatlah tingginya 28 cm Berarti tinggi awalnya 28 cm Seminggu kemudian Berarti 7 hari Dia mengukurnya lagi dan diapatkan hasil 30,8 cm Berapakah pertumbuhan tanaman cabai tersebut Caranya laju pertumbuhannya adalah tinggi awal 30,08 cm Dikurang 28 cm Dibagi selang waktunya Selang harinya Sehingga didapatkanlah laju pertumbuhan tersebut 0,4 cm per hari Jadi jawabannya yang A Nomor 23 Perhatikan gambar berikut Berdasarkan skala yang ditunjukkan mikrometer tersebut Maka tebal papan kayu adalah Skala utamanya dilihat berarti disini Ini menunjukkan angka 4,5 mm 4,5 mm Kemudian skala noniusnya yang berimpit dengan skala utama berarti disini 10 berarti 11 Tambahkan di bawahnya Jadi jumlah Sehingga ini 1,6,4 mm Sehingga jawabannya yang B 4,61 mm Oke lanjut ke nomor 24 Perhatikan ilustrasi berikut ini Anita datang ke sebuah toko Kemudian mengatakan kepada pelayan toko Membeli 1 kg gula pasir Pelayan toko langsung melayaninya menimbang 1 kg gula 2, Pak Amin menyuruh anaknya memindahkan sebuah meja sejauh 3 meter Tetapi anaknya tidak langsung memindahkannya Dari kedua ilustrasi tersebut Yang berbeda adalah Masa tidak membutuhkan arah Perpindahan membutuhkan arah Kita amati Masa dia hanya punya nilai disini 1 kg Arah Tidak ada dalam masa Jadi pernyataan depan Masa tidak membutuhkan arah Benar Perpindahan membutuhkan arah Perpindahan tidak hanya membutuhkan arah Tetapi nilai juga Mana buktinya Ini Sejauh 3 meter Ini merupakan nilai Jadi Pernyataan A Jawaban A Benar B Salahnya di mana Masa hanya membutuhkan nilai Benar Tetapi perpindahan hanya membutuhkan arah saja Tidak Karena ada nilainya Ini 3 meter Masa dan perpindahan sama-sama membutuhkan arah Tidak hanya arah Tetapi Nilai Tetapi Masa tidak membutuhkan arah Dia hanya nilai saja Jadi ini salah D Masa dan perpindahan sama-sama membutuhkan nilai dan arah Sekali lagi Masa tidak membutuhkan arah Sehingga jawaban D juga Salah Jadi 24 yang benar Yang A Lanjut ke soal nomor 25 Perhatikan kegiatan pengukuran berikut ini Pengukuran yang menggunakan satuan baku Yang diminta adalah satuan baku Disini ada satuan kaki Ada satuan yard Ada satuan kaleng Ada satuan inci Dari keempatnya ini Yang termasuk satuan baku adalah yard Dan inci Sehingga jawaban yang benar adalah 2 dan 4 Oke Itu pembahasan kita untuk Option pilihan ganda Untuk isian atau urian pendek Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!